Keeper Tim Nasional Indonesia, Kurnia Meiga mendapatkan sanksi larangan dua kali tampil dan denda 50 juta rupiah akibat ulah tidak terpujinya. Sanksi itu adalah satu dari 21 sanksi yang dijatuhkan Komisi Disiplin PSSI. Keeper Kurnia Meiga dijatuhi hukuman karena dienai berperilaku buruk saat timnya Arema Kronos menghadapi Semen Padang pada 29 April 2014. Ketika itu, Meiga terbukti bersalah karena memprovokasi penonton dan mengacungkan jari tengah. Selain dilarang, dua kali tampil, Meiga juga didenda 50 juta rupiah yang dibayarkan paling lambat 8 Juni 2014. Sanksi juga diberikan pada panitia pelaksana pertandingan PSS Sleman yang melakukan tingkah laku buruk dan tidak patut karena penonton menyalakan kembang api dan terjadi kericuhan antar supporter pada pertandingan PSS versus PSIM pada tanggal 29 April 2014. Panitia didenda 25 juta rupiah dan apabila terjadi pelanggaran serupa, maka akan dikenakan sanksi pertandingan tanpa penonton.